Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Efesus, pasal 5. Ikutilah teladan Allah. Dalam segala perbuatan, dhaklah saudara mengikuti teladan Allah sebagaimana seorang anak yang sangat dikasihi mengikuti teladan ayahnya. Kasihilah orang lain dengan mengikuti teladan Kristus yang mengasihi saudara dan yang memberikan dirinya kepada Allah sebagai suatu kurban yang menghilangkan dosa saudara. Dan Allah bersenang hati sebab kasih Kristus kepada saudara bagaikan wangi-wangian yang harum baginya. Jangan biarkan dosa percabulan, kecemaran, atau keserakahan berada di antara saudara sekalian. Janganlah hendaknya ada seorang pun yang dapat menuduh saudara telah melakukan hal-hal itu. Cerita cabul, perkataan kotor, dan lelucon kasar tidak patut bagi saudara. Sebaliknya, hendaklah saudara saling mengingatkan tentang kebaikan Allah dan bersyukur. Saudara dapat yakin akan hal ini. Bahwa kerajaan Kristus dan Allah tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang cemar atau yang serakah. Orang yang serakah sebenarnya adalah penyembah berhala sebab ia mencintai dan memuja barang-barang yang indah dalam hidup ini. Jangan mau disesatkan oleh orang yang mencoba mencari dalih untuk dosa-dosa seperti itu. Sebab murka Allah yang amat sangat ditimpakan kepada mereka yang melakukannya. Dengan orang-orang semacam itu, bergaul pun jangan. Sebab, walaupun dahulu hati saudara penuh dengan kegelapan, sekarang telah dipenuhi terang dari Tuhan. Dan hal ini harus dinyatakan dalam kelakuan saudara. Karena terang yang berada di dalam saudara, maka haruslah saudara melakukan hanya hal-hal yang baik dan yang benar saja. Belajarlah dari pengalaman tentang apa yang menyenangkan Allah. Janganlah turut serta dalam kesenangan yang tak berfaedah dari dunia yang jahat dan gelap. Melainkan tegorlah dan ungkapkan kejahatan itu. Sebenarnya, menyebutkan kesenangan gelap yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertuhan itu sudah memalukan. Tetapi, bila saudara mengungkapkan kejahatan mereka dan bila mana mereka menyadari betapa besar dosa mereka, beberapa dari mereka mungkin akan menjadi anak-anak terang. Itulah sebabnya dalam kitab suci Allah berfirman. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan menerangi kamu. Jadi, berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat. Jangan berlaku bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Janganlah bermabuk-mabuk sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Sebaliknya, hendaklah saudara dipenuhi roh kudus dan dipimpin olehnya. Hendaklah saudara banyak membicarakan Tuhan, mengutip mazmur serta puji-pujian, dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati. Hendaklah saudara selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapak kita dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Keluarga yang bahagia Hormatilah Kristus dengan saling melayani. Para istri, hendaklah saudara menyerahkan diri kepada pimpinan suami sebagaimana saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebab seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, sebagaimana Kristus bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu jemaat. Ia mengorbankan hidupnya sendiri untuk memelihara jemaat dan menjadi juru selamatnya. Jadi, para istri harus mematuhi suami dengan rela hati dalam segala hal sebagaimana jemaat mematuhi Kristus. Dan para suami, tunjukkanlah kasih yang sama kepada istri saudara seperti yang diperlihatkan Kristus kepada jemaat ketika ia mati baginya untuk menjadikannya kudus dan bersih sehingga ia dapat mempersembahkan jemaat kepada dirinya sendiri sebagai jemaat yang mulia, tanpa noda, cacat, atau celah sebab ia kudus dan tanpa satu kesalahan pun. Begitulah seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya, mengasihinya seperti bagian dari dirinya sendiri. Karena keduanya sekarang menjadi satu, maka seorang laki-laki yang mengasihi istrinya berbuat baik terhadap dirinya sendiri dan mengasihi dirinya sendiri. Tidak seorang pun membenci dirinya sendiri melainkan dengan penuh kasih memeliharanya seperti Kristus memelihara tubuhnya yaitu jemaat yang terdiri dari kita sebagai bagian-bagiannya. Bahwa suami dan istri itu satu tubuh dibuktikan oleh kitab suci yang mengatakan laki-laki harus meninggalkan ibu bapanya pada waktu ia menikah dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu. Saya tahu hal ini sukar dimengerti tetapi ini menggambarkan hubungan Kristus dengan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Jadi, sekali lagi saya katakan seorang laki-laki harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri dan istri harus menghargai suaminya mematuhi serta menghormatinya. terima kasih. terima kasih. terima kasih.